Halo, ketemu lagi dengan saya Mang Sukir ya. Jangan bosan-bosan ya, lihat video saya, video Mang Sukir ya. Seperti biasa, ini sore hari. Mang Sukir mau berbagi informasi cara pemupukan. Nah, cara pemupukannya ini pupuk apa aja dan dikerjakannya ini berapa hari sekali oke. Sebelum dilanjut videonya, ini saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe ya. Mudah-mudahan kalian di sana sehat selalu, berkah selalu, hidupnya. Terus tanaman stroberinya juga bisa subur dan berbuah. Karena kalau sudah subur dan berbuah, nanti kalian bisa jadi bahagia. Betul nggak? Nah, betul kan? Dan dengan catatan digarisbawahi, bahagia dan punya uang. Karena memang uang itu mempengaruhi. Stroberi berbuah tapi uang nggak punya. Ya, ngelel katanya. Oke, lanjut ya. Ini pupuk apa aja sih yang dipakai? Ini ya teman-teman, ini saya berbagi nih ya. Ini pupuk NPK. Saya sebut mereknya ya, Antasari. Ini teman-teman yang merah ini namanya pupuk Antasari. Nah, terus dicampur dengan pupuk ZA ya, Ibu. Udah nggak lihat contohnya, Bu? Nggak. Kebetulan pupuk ZA-nya itu warnanya putih ya. Bentuknya kayak gula pasir. Persis itu. Butiran gula pasir pun, Bu. Nah, yang ini nih. Kayak gula pasir nih. Jadi perbandingannya 7 ZA. Ini ZA. Nah, ini nih. Ini kayak gula pasir nih. 7 ZA. 5. 5. 7 kilo ya. Terus 5 yang merahnya ini. Yang pink ini ya. Antasarinya. Untuk berapa karung ini, Mang? Untuk 850 karung. Jadi nanti kalian kira-kira aja ya. Kenapa, Bu? Oh, kurang. Oke lah. Anggap. 800. Oh, untuk 700 karung ya. Jadi nanti memberikannya atau mengaplikasikannya. Nanti dicontohin juga ya sama saya. Nah, nanti berapa-berapanya. Mungkin kan nanti kalian di rumah itu tanamannya bukan berbentuk karung ya. Bukan berbentuk polibuik besar seperti di kebun ini ya. Oke. Kita lanjut pemupukan. Tapi sebelum pemupukan itu memang kita kasih lubang dulu teman-teman. Ini contohnya nih. Oh, ini udah ada. Nah, seperti kayak gini nih. Oh, udah ditutup ini. Nah, kita ambil di tengah-tengah ini ya. Kita kasih lubang. Kurang lebih satu jari ya. Kedalamannya. Kita kasih lubang. Ya, terus kita masukin aja pupuk yang tadi yang sudah dicampur ya. Oke, nanti lanjut ya. Cara pembukanya seperti apa. Yuk, kita lanjut lagi. Nah. Ini kalau teman-teman nanti kurang jelas, kurang paham boleh di kolom komentar atau di via nomor saya. Nah, lebih jelasnya lagi kalian bisa berkunjung ke kebun kami ya di dasar Pak Pungcang. Kalian bisa petik stroberi sendiri. Terus, kalian bisa tanya-tanya. Bisa mengupas tuntas keseluruhannya ya. Kalian bisa petik sendiri dan makan buah stroberi disini gratis ya teman-teman ya. Kecuali yang dibawa pulang. Oke, lanjut. Pemupukan. Nah, ini satu ember. Satu ember. Yuk, kita ikutin sang istri. Sang istri. Istri saya teman-teman maksudnya. Bu, hari ini hari apa sih, Bu? Hari di atas. Aduh, kacau. Ayo di atas biar kelihatan. Ini tadi. Nah, ini takarannya teman-teman. Takarannya ini seperti ini. Nah, untuk satu karung. Satu karung itu isinya ada kurang lebih 12 tanaman teman-teman. Nah, seperti itu. Aduh, warnanya warna. Aduh, merangsang sekali itu warna pupuknya ya. Warna merah apa ini namanya, Bu? Tutup. Oke, warna pink. Jadi gini. Tadi kan saya sudah lubangin. Nih, sudah dilubangin. Kita masukin saja langsung. Nah, terus kita tutup. Nah, ini cara pemupukan. Kalau curah hujan sedikit ya. Kalau curah hujannya lagi kenceng. Eh, kebalik ya, Bu ya. Ini pemupukan kalau lagi musim hujan, teman-teman. Kalau musim hujan, jadi cara mengaplikasikannya ya. Jadi ditabur. Ditabur seperti ini. Nah, lanjut-lanjut dan selanjutnya. Berbeda lagi kalau nanti datang musim kemarau. Cara memberikan pupukannya nanti lain kali di ini ya. Dibagi juga ya videonya teman-teman ya. Nah, selanjutnya dan selanjutnya. Seperti ini, teman-teman. Arurug. Arurug. Bu, tadi belum dijawab. Hari ini ada apa sih, Bu? Lupa lagi, Bu. Hari. Hah? Terserah. Terserah. Bebas. Bebas katanya. Hari ini, hari Ibu. Hari ini, hari. Bukan hari Jumat. Bukan hari Senin, Bu. Hari ini, Bu, Ibu kelihatan cantik sekali. Kemadinya. Lanjut ya. Ini cara pembukanya seperti ini. Nih, terakhir. Ini sekali lagi nih ya. Nih. Ini sudah dilubangin. Nggak ada itu. Lubangnya nggak ini tuh. Nggak cukup. Setengah jari juga. Ketutup. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Paham ya. Nah, nanti kalau kalian cuma punya satu tanaman, Mang. Ya, dua tanaman, Mang. Ya, tinggal dikira-kira aja untuk satu, untuk dua belas. Untuk dua belas tanaman dalam satu karung, dalam satu pulipek. Itu takarannya seperti ini, teman-teman. Coba sekali lagi. Takarannya segini nih. Nah, segini ya. Nah, segini. Kita masukin. Iya. Oke. Selanjutnya dan selanjutnya. Tuh, tuh, tuh. Tuh, tuh. Setengah jari juga nggak, Kak. Ya, komplain lagi. Oke. Setengah jari juga nggak. Oke, teman-teman. Ini yang mau. Apa? Yang mau nih is. Siang mau. Apa? Tahun baruan juga boleh di sini ya. Nanti bisa petik buah strawberry sendiri di sini. Oh, sebelum dimasukin pupuknya, alangkah baiknya buah yang mengarah ke dalam diarahkan keluar ya, teman-teman ya. Nah. Ada ketutup lagi. Eh, lubangnya. Baik, teman-teman. Jadi, ini tadi saya ulang lagi ya. pemupukan 10 hari sekali dengan catatan kalau lagi musim hujan bulan Desember ini ya, musim hujan. Jadi, cara pemupukannya ini 10 hari sekali. coba ya nanti. 15 sampai 20 hari. Oh, 15. Kalau mecor itu 10 hari. Oh. Untuk ke 15 sampai 10 hari, teman-teman. Ya, kalau mecor, kalau pemupukan dengan ini. 15 sampai 20 hari. Kalau cara ini. Iya, tadi udah dijelasin. Iya, 15 sampai 10 hari. Oh. Jadi, gini teman-teman. Kalau untuk pemupukan antas hari ini ya, kalau yang ditabur, ini waktunya itu berapa hari bu? 15 sampai 20. 15 sampai 20 hari. Nah, berbeda lagi dengan kalau cara musim kemarau. Yang dilakukan. Dengan cara dilarutkan atau dicor, itu tenggang waktunya. Minimal 7 hari. Maksimalnya 10 hari udah harus dicor lagi. Kalau untuk dicor ya, kalau musim kemarau. Ini kan musimnya musim penghujan. Jadi, tenggang waktunya itu 15 sampai 20 hari, teman-teman. Baik, kalau ada pertanyaan. Jadi, ini adalah salah satu pemupukan buah stroberi agar stroberi kalian bisa berbuah setiap hari. Oke. Ada pertanyaan, ada kritik, ada saran? Silahkan di kolom komentar. Kurang jelas, silahkan ada di tanya-tanya di nomor WA saya. Setiap video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Buong kembali, mudah-mudahan ada di marketing.